Intro Halo Pemirsa Jaya TV dimanapun Anda berada Senang sekali kita jumpa kembali dalam program Papua Menyapa Kali ini program Papua Menyapa dengan tema SMP Negeri 5 Entro Panggil Pulang Nah untuk membahas apa sih sebenarnya SMP Negeri 5 Entro Panggil Pulang Di studio telah kita kedatangan tamu yang sudah tidak asing lagi Dan sudah begitu dikenal siapa dia langsung saja kita menyapa Halo Randy Halo saya Randy Kusdiana alumni SMP 5 tahun 2004 Ya Pemirsa supaya Anda ketahui Randy ini adalah seorang alumni SMP Negeri 5 Entrop Jayapura Nah Randy saya ingin dengar cerita Randy waktu sekolah Gimana kesan-kesan Randy pada saat sekolah dulu Tolong sampaikan kepada semua kawan-kawan pemirsa di rumah Silahkan Wah banyak banget ya Jadi selama saya 3 tahun di SMP 5 Kelas 1, kelas 2, kelas 3 SMP itu terlalu banyak kenangan Satu dari guru-gurunya Dari fasilitas SMP Dari bangunan Dari siswa-siswanya semua Sangat berkesan banget buat saya Apalagi terutama guru Guru banyak mengajarkan kita Dimana yang benar untuk belajar Dimana yang benar untuk disiplin Dimana yang benar untuk melakukan kegiatan Kalau teman-teman bagaimana? Kalau teman-teman banyak banget teman-teman Ada yang berkesan tidak teman-teman ini Ada yang mungkin nakal Atau mungkin teman-teman yang teman-teman sangat baik Sama-sama sangat dekat gitu Kalau nakal pasti Karena pernah lari sekolah Jadi dulu pernah lari sekolah Jadi gak masuk sekolah malah Jajan gorengan di depan Lompat pagar gak? Lompat pagar Lompat pagar juga Berarti termasuk nakal juga nih Randy ya? Iya Baik pemirsa Itulah tadi singkat tentang Masa sekolah dari Randy Randy itu setelah itu Anda sekolah? SMP? Anda kemana lagi? Sempat SMA 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 satu tahun itu Di SMU Negeri 4 Abis itu saya pindah ke Jogja Kelas 2 Abis itu saya melanjutkan karir di Universitas Trisakti Saya ambil fakultas hukum Di Jakarta itu tahun 2007 2007 2007 sampai sekarang Menetap di Jakarta Menetap di Jakarta Tapi masih sering bolak-balik Jayapura Jakarta ya? Masih Orang tua Orang tua semua disini ya? Di Jayapura Jadi harus bolak-balik Dan Jayapura adalah Kota Paling saya cintai sih Kota kelahiran Dan banyak banget disini Dari pantai Dari alam Dari kultur Semuanya Saya suka banget disini Dan orang-orangnya Sangat baik Nah Reddy Waktu sekolah SMP itu Ada tidak cerita berkesan Selama sekolah di SMP Negeri 5 Entropi Jayapura ini? Banyak Banyak banget Salah satunya itu Dulu Saya ikut Kurikuler Beladiri Oh Beladiri ya? Ingat banget itu Gurunya Namanya Payanto Payanto Ya Itu Payanto Dulu saya beladiri Tiap hari Jam Setengah 4 Setelah pulang sekolah Nah Ketika Belajar beladiri Tiap hari itu Ujiannya Ujiannya saya kira Ternyata saya mampu Jadi setiap ujian Kita disuruh Pecahin es batu Yang tebelnya segitu Ya Tebelin Masih ingat banget Padahal itu udah berapa Puluh tahun yang lalu Tebelnya segitu Saya waktu itu Disuruh pecahin Tiga es batu Jadi satu es batu Tebal segini Tiga otomatis segini Dan Itu tiga-tiganya Kebelah semuanya Saya juga kaget Kebelah itu Itu masih ingat banget Saya sampai sekarang Itu kesan yang belum Sampai hari ini Tidak dilupakan ya? Enggak dilupakan Itu gurunya Ingat banget Namanya Pak Yanto Pak Yanto Halo Pak Yanto Saya masih ingat Siapa dulu nih Pak Yanto Banyak guru yang saya masih ingat Kepala sekolah katanya Sudah ke SMU 4 Bapak Labah Sembiring Halo Pak Pak Labah Sembiring Di selama sekolah Guru yang paling bikin kesal Itu guru siapa sebenarnya? Aduh Coba Saya minta maaf nih Ada namanya Ibu Fin Ibu Fin Ibu Fin itu sangat Sangat-sangat galak Tapi Sangat-sangat mendidik Sangat mendidik Tapi Ibu sangat baik Salah satunya Ibu itu Kalau misalnya Dia punya nasi kuning Ada lebih Dia kasih ke murid Terutama saya Saya pernah dikasih Dari Ibu Fin Nasi kuningnya enak banget Nasi kuning Saya masih ingat Gak tau Beliau Halo Ibu Beliau tentunya Pasti menyimak nih Nah tapi Walaupun Beliau dianggap Cukup Guru yang galak Tapi Hasilnya ini nih Randy hari ini Terima kasih Ibu Fin ya Di rumah Siswa didikan dari Ibu Fin Akhirnya menjadi orang yang sukses Dan berhasil Randy ya Oke Terus kemudian Randy Selama sekolah Ada gak teman yang sangat dekat Teman laki-laki lah Yang sangat dekat dengan Randy Teman akrab lah Kalau sekarang Karena saya mungkin Sudah Muluk Jadi semuanya Udah pada bisa Ada yang Sempat kontak-kontakan Ada yang Di Bovendigo Ada yang di Wamena Karena kebanyakan Teman-teman itu Ada polisi Jadi mereka Ya Profesinya Kerjaannya Polisi Kadang-kadang Kalau di Bovendigo Kan gak ada sinyal Terus di Wamena Gak ada sinyal Pada saat saya Sampai di Jayapura Udah gak ada kontak lagi Jadi susah buat ketemu Kalau teman cewek ini Coba Ada yang paling dekat Teman cewek Teman cewek Sampai sekarang Belum ada Belum ada Waktu sekolah SMP gimana? SMP SMP Sudah pada mencar semuanya Soalnya Oh sudah pada mencar semua Nah waktu SMP itu Ada teman yang paling dekat Akrab gak? SMP siapa ya? Kalau kebanyakan mainnya Sama cowok Oh sama cowok Soalnya Di SMP 5 itu Ekstrakulikular ini Sangat banyak Yang dimana Ada basket Ada Beladiri Terus ada Sepak bola Juga Jadi Hampir tiap hari itu Ikutin ekstrakulikular Jadi Randy Tahun berapa itu ya SMP Masuk SMP tahun berapa? Itu SMP 2000 berapa ya? Eh Saya lupa 99 atau 2000an gitu? Lulus tahun 2004 ya? 2004 Lulus tahun 2004 Pemirsa Randy ini adalah Salah satu Mantan Atau alumni SMP SMP Negeri 5 Entrop Lulusan tahun 2004 ya? Ya saya lulus tahun 2004 Baik Randy Ini kan Waktu Waktu sekolah SMP Negeri 5 Entrop ini Pernah ada prestasi yang diraih Tidak? Teman-teman sih? Ya mungkin kelompok Sama-sama teman-teman Ada selama sekolah Kalau nggak salah itu Ada perlombaan dulu Saya masih ingat banget Itu Kurikulum ya Tepatnya di GOR Ada beberapa teman yang sangat berprestasi disitu Mereka ikut dan kalau nggak salah mereka juara 3 Karena emang SMP Negeri 5 itu banyak bibit-bibit yang pintar-pintar kalau menurut saya Apa ya? Matematikanya jago Semua nggak tahu Kalau hitung-hitungan itu Apalagi hitung duit Paling pintar Itung duit itu paling pintar banget Kalau udah di kantin nih Lah ini Harusnya ada kembaliannya 2 ribu Kenapa cuma dikasih seribu? Itu paling sering banget Kalau hitung duit sih semua pintar ya Baik Pemirsa Itulah bincang-bincang Randy Pengalaman selama beliau di SMP Sekolah di SMP Negeri 5 Jayapura Baik Randy Selain pengalaman dengan teman-teman Terus dengan guru Terus bagaimana dengan lingkungan Lingkungan sekolah waktu itu Apakah lingkungan sekolah Mendukung Randy Atau memang Randy memang betul-betul Berjuang Ya pokoknya lingkungan lah Lingkungan sekolah Kalau dari fasilitas SMP Menurut saya Waktu zaman saya itu Sangat mendukung ya Saya ingat banget itu Guru saya Ibu Fin Terus guru bahasa Inggris juga Karena Sangat smart banget Guru Guru bahasa Inggris juga Salah satunya itu Pak siapa saya lupa Itu kalau ngajar Emang tegas gitu Kalau salah emang salah Salah ya Karena emang didikan SMP 5 itu Kalau menurut saya Masih yang terbaik Masih tegas Masih Ya smart banget Begitu Pelajaran yang Paling Randy suka Pada saat sekolah Apa pelajaran apa? Sebenarnya saya gak suka Biologi itu Ibu Fin Tapi ketika Ibu mengajarkan saya Biologi Terus Saya mikir Gak suka mungkin Gara-gara Ibu terlalu keras Kali ya Tapi dengan itu Saya bisa mengambil ilmu Cara penjelasan Ibu Fin itu Seperti ini Jadi dalam tubuh kita Itu ada apa aja Saya ingat banget itu Sampai sekarang Ibu Fin pernah ngomong Kalau makan itu Jangan Jangan langsung telan Langsung kunya Berapa ratus kali Saya ingat banget Kata Ibu begitu Jadi Ya udah banyak yang Saya cerna Sampai sekarang Masih saya ingat Jadi itu Sangat berkesan ya Didikan dari Ibu Fin itu ya Ibu Fin Sangat berkesan Ibu Fin Bapak Labah Sembiring Halo Pak Pak Siapa lagi tadi Pak siapa Pak Yanto Guru bela diri saya Oke Ren ini kita SMP Negeri 5 Entrop ini Jayapura ini Kita punya tema ya SMP Negeri 5 Entrop Panggil pulang Coba Ren di Dengan tema kita ini Ren di kasih Penilaian sedikit deh Tentang SMP Negeri 5 Panggil pulang Halo Saya Ren di Kusdiana Sekarang lagi tema SMP 5 Panggil pulang Saya Angkatan 2004 Buat semuanya Kakak-kakak Tante-tante Semuanya Jangan lupa Kita meramaikan Acara Alumni SMP 5 Panggil pulang Kita ketemu kangen SMP 5 Kita ketemu sama-sama Kita jadi tau Angkatannya Kita jadi kenal Satu sama lain Siapa tau nanti Kita bertemu Dimana saja Kita bisa Jangan kemana-mana Kita masih tetap Berdiskusi dengan Randy Berbincang-bincang dengan Randy Tetap di Jaya TV Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!